Jadi di sini tadi 2 meter per second itu V A aksen, V B aksen. Kecepatan menyatu setelah tumbuh-tumbukan. Jadi yang ini V B awalnya diem. Jadi kita sudah substitusin apa yang ada dulu. Kalau masa A nya 20, kecepatan awal A nya yang mau dicari. Yang ditanya soal. Masa B ini 5 kilo, V B nya itu kecepatan awal B diam. Diam tadi jadinya 0 meter per second. Masa A nya 20 juga, V A aksen, V B aksen ini sama. Sama-sama 2 meter per second. Jadi substitusi 2. Abis itu masa B nya 5, V B aksen nya ini 2 juga kan. Sama dia, menyatu. Nah gitu. Jadi yang awalnya kurang lebih ilustrasinya gini. Nah awalnya ini A terpisah kan sebelum tumbuhkan kan. Jadi setelah bergerak dia tuh nempel. Nah gitu. Kalau namanya menyatu tuh. Ya. Kalau nempel inilah 2 meter. Semua jadi kan. 20 kali 2, 40. 5 kali 2, 10 kan. 10. 40 tambah 10, 50. Nah. M B kali V B tadi 5 kali 0 ya. 0 ya. Ini 20 V A. Nah tambah 20 V A. Jadi ini V A nya 50 bagi 20. 5 per 2. 5 per 2. Nah atau 2 setengah. Gitu. Jadi momentumnya di jumlah ya. Ada yang lain. 11. Paham lah ya. Anik paham ya. Tidak lah. Paham. Paham ya. Oke. Benar. Anda benar. Anda benar. 12. Lanjut ya. Nah benda bermasa M. Mula-mula diam katanya tuh. Kalau mula-mula diam ya kecepatan awalnya 0 lah kan. Nah kecepatan awal 0. Nah ini di atas bidang lengkung licin. Waktu bersamaan kedua benda meluncur. Ini seterjadi tumbukan lenting sempurna. Kalau lenting sempurna nih maksudnya E nya itu 1 kan. Koefisien restitu. Koefisien restitusi. Jadi maksudnya gimana tuh restitusi tuh. Jadi kalau dia misalnya awalnya terpisah kan. Sebelum tumbukan kan. Jadi waktu dia udah nempel nih. Tumbukan kan. Nempel kan. Nah abis dia nempel tuh. Mantu lagi ke atas. Gitu. Terpisah lagi. Awalnya terpisah. Tumbukan. Terpisah lagi. Beda kayak nomor 11 tadi. Kalau nomor 11 itu. Dia tumbukan katanya itu kan. Setelah tumbukan menyatu. Nah jadi kayak gambar kakak sebelumnya tadi. Itu dia nempel kan. Nih. Kalau nempel. Kalau ini termasuk lenting sebagian. Nah. Kalau yang nomor 11 ini. Bukan lenting sempurna. Sempurna. Lenting sebagian. Kalau lenting sebagian E nya tidak sama dengan 1. Dia di antara 0 dan 1. Itu yang restitusi tadi. Restitusi itu. Nanti rumusnya. Dia kayak gini. Min. Selisih kecepatan benda setelah tumbukan. Per. Kecepatan. Sebelum tumbukan. Nah ini. Ini kakak kenalin dasar teorinya dulu. Jadi istilahnya. Soal ini. Kalau dapet soal kayak gini. Tahu nih arah. Arah kita mau pakai rumus mana kan. Jadi. Kalau lenting sempurna dia nanya apa. Kecepatan pertama benda sesaat setelah tumbukan. Nah. Jadi. Benda ini kan dari atas nih. Dari atas turun ke bawah ini. Nanti kan. Berubah dia. Sesuai kekekalan energi mekanik. Ya kan. Kalau kekekalan energi mekanik gimana dasarnya tuh. Kalau kekal tuh kan. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari yang awalnya dia punya ketinggian kan. Ini ya. Kekekalan energi. Yang di atas nih punya ketinggian dia. Ketinggiannya R. R ini sama dengan H. Ya. Nah. Jadi awalnya. Dia itu. Dasarnya kekekalan energi mekanik ini. EM1 sama dengan EM2 sebenarnya tuh kan. Nah. EM1 itu EP1 tambah EK1. Sama dengan EP2 ditambah EK2. EK2. Nah. Ini dasar rumusnya. Ya kan. Saat di satu ini. Dia punya energi potensial. EP1. Nah. Sama dengan MGH. Nah. Kebetulan nih hanya jari-jari lingkaran kan. Jadi MGR ya. Nah. Tapi dia ngomong apa? Awalnya diam. Kalau diam ini berarti tidak ada energi kinetik. Karena rumus energi kinetik kita harus apa dulu? Energi kinetik M V kuadrat per 2 kan. Oh iya. Ini rumus dasarnya ya. Jadi. Kalau ya V nya 0. 0 kuadrat ya 0. 0 kali M per 2 ya tetap 0 kan. Itu energi kinetik di awal. Karena dia diam. EK1 sama dengan 0. Tapi pada waktu dia jatuh ke bawah. Ini kan dianggap ketinggiannya. Nggak ada ketinggian kan. Pas di bawah sini kan. Nah. Ini dia EP2. Kalau nggak ada ketinggian. Berarti. H nya 0 kan. Jadi. Jadi. Di saat. Di. Apa. Titik kedua ini. Nggak ada dia energi potensial. Potensialnya. Potensial gravitasi. Ya. Jadi EP2 nya 0. Tapi dia punya energi kinetik. Nah. Energi kinetik inilah yang mau kita bongkar untuk nyari kecepatan. Ya. Nah. Jadi sebenarnya. Kita balik ke konsep aja. Kalau soal kayak gini nih. EP nya tadi MGH kan. MGH. MGR ya. Nah. Udah dapet EP1. EK1. Karena dia diam tadi. 0 kan. Nah. Jadi inilah yang sesuai dengan teori hukum kekekalan energi tadi. Energi tak dapat diciptakan. Dan dimusnahkan hanya berubah bentuk. Nah. Bentuknya awalnya dari energi potensial MGR. berubah menjadi energi kinetik MV2 kuadrat per 2. Nah. Gitu. Kebayang lah ya. Hukum tadi terbukti. Pak. Jadi ini MGR sama dengan MV2 kuadrat per 2. M sama M coret. Habis. Habis itu jadi 2GR sama dengan V2 kuadrat. Jadi kecepatan saat dia di titik kedua ini. Akar 2GR. Nah. Ini sebenarnya. Sebenarnya ya. Ini sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan. Kalau secara teoritis. Tapi ini nanyanya setelah kan. Nah. Kita mau dapet yang setelah ini berarti harus kita cari yang V2 aksen. Tapi gini aja. Karena dia nih bendanya masanya sama ya. Beda dengan yang kayak soal tadi. Kalau soal tadi kan. Satunya masa 20. 20 ya kan. Yang A nya. Yang B nya. Nah kan. Jadi kita perlu hitung sama. Apa. Persamaan. Ya kan. Yang kalau dia sama-sama ini nanti dicoretnya bakal 1 ya. Kalau kita buktiin benar. Nah ini misalnya benda 2 ya. M2. Ini kan M1 kan. Nanti. Kalau kekekalan momentumnya. Nah kekekalan momentum ya. Kan sebelum dan sesudah tadi. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah tumbukan. Ya kan. Momentum 1 momentum 2. Nah. Momentum 2 aksen. P1 aksen kan. M1 V1. Tambah M2 V2 kan. Nah. M2 V2. Ini belum aksen ya. Sama dengan M1 V1 aksen. Tambah M2 V2 aksen. Ya kan. Nah ini. Ini jadi. Karena sama M nya ini sama kan. Dari soal ini kan. Benda bermasa sama. Sama-sama M. M1 sama dengan M2 kan. Jadi sebenarnya ini. Hukum ini bisa dicoret semua nih. Ya kita anggap aja jadi. Sebelum. Sebelum tumbukan nanti berarti sesudah. Ya kan. Nah nanti dapet. Kita buktiin dari restitusi itu nanti. Nah. Ya jadi B jawabannya tuh. Kalau. Sebenarnya kalau. Masih penasaran gak? Kakak Jabarin aja gak apa-apa ya. Biar paham ya. Ya udah ya udah. Apa. Kalau misalnya. Udah. Paham atau yakin. Atau misalnya. Sudah. Udah muak. Kita lanjut aja. Kalau misalnya penasaran kakak Jabarin. Gimana penasaran gak? Bukan Hanif. Hanif penangguran gak? Kakak Jabarin. Kakak Jabarin. Kakak Jabarin. Selanjutnya. Selanjutnya. Selanjutnya ini kakak. Ini kan persamaannya V1 tambah V2. Sama dengan V1 aksen tambah V2 aksen. Sebenarnya kakak. Bingungnya kayak ini. Bingungnya. Kok disini tadi ada V2. V2 sama. Kita sebenarnya kalau jabakan disini. Jangan. Benda 1 benda 2 B. Ini kita ganti nama B dulu ya. Ini benda A dan benda B. Karena kita di energi mekanik tadi. Misahinya. Eka 1 eka 2. Jadi kakak bingung kan. Nah. Ganti nama dulu B. Ini benda A benda B B. Benda A benda A ya. Benda B. Kalau nama kan sebenarnya terserah kita ya. Bukan jadi rumus kalau nama itu kan. MB dikali VB. Nah. Ini benda A benda B B. Kasih nama. Biar gak bingung dengan kondisi tadi. Ini benda B. Ini benda A. Nah. Jadi kakak kalau misalnya yang V2. V2 ini kan kecepatan benda B sebelum tumbuh. Tumbukan ya kan. Nah ini menjadi. Yang namanya. VB. Gitu. Jadi VB. Nah. Kalau VA ini. Dia kan beda kanan kiri aja kan. VA dan VB punya ketinggian yang sama R. Kayak itu kan. Jadi VB nanti sama dengan VA. Gitu. Jadi. Akar 2GR tambah akar 2GR. Nah ini mentok nih. Kita belum tahu VA aksen sama VB aksennya kan. Ya paling mentok disini. Kakak pindahin ya. Ke kanan ini. VA aksen tambah VB aksen. Akar 2GR. Tambah akar 2GR. Jadi. 1 tambah 1 ya 2 kan. 2 akar 2GR gitu. Nah. Ini kita simpen dulu. Kita pinjem yang persamaan restitusi tadi. Karena lentingnya sempurna. Nah ini. Tujuan ada lenting sempurna ini. E nya sama dengan 1. Tadi rumus E sama dengan. Min V1 aksen dikurang V2 aksen. Per V1 dikurang V2. Ya kan. Nah. Jadi disini nanti. E nya tadi 1. Nah. Min V1 aksen. Min V2 aksen. Nah. V1 dikurang V2 ya. Belum tahu sebenarnya ya. Tapi. Lihat. Ini. Biar enggak bingung. VA VB aja lah. Jangan namanya. 1 2 ya. Nah. Ini maksudnya. Dua benda yang berbeda aja. 1 2 nih. Bukan. Bukan satu benda. Tapi. Kondisi. Awal dan akhir. Itu bukan. Kayak yang kita analisis. Si energi potensial dan mekanik tadi kan. Ini satu benda. Tapi. Beda waktu gitu. Ya. Nah. Kalau ini. Memang beda benda. Untuk restitusi ini. VA min VB. Nah. Jadi ini VA min VB. Ya. Nah. Jadi kan ini. Dari soal tadi kita ini dapet VA sama dengan VB. Kalau sama ya. Substitusi in. 2 GR kurang 2 GR berapa tuh hasilnya? Nol. Eh substitusi. Berapapun bilangan yang dibagi nol hasilnya. Nol. Nah. Jadi nanti. Jadi nanti. Ini kan. Boleh lah kita buat VB aksen. Min VA aksen kan. Kalau minusnya dimasukin kan. Satu kali nol. Nol. Kalau mau matang. Nol. Hal sama itu ya. Kita dapet tadi. Dari persamaan. Nah. Ini kan persamaan 2 nih jatuhnya. Ini persamaan 2. Kita substitusi ke. Kita substitusi balik ke persamaan 1 tadi. VA aksen tambah VB aksen sama dengan 2 GR. Jadi kan sama nih VA aksen dan VB aksen kan. Jadi VA aksen tambah VA aksen sama dengan 2 akar dari 2 GR. Nah. Jadi nanti. 2 VA aksen sama dengan 2 kali akar 2 GR. 2 bagi 2. Satu. Jadi VA aksen terbukti nih. Akar 2 GR. D, G, N. Jadi ini. Ini pembuktiannya nih. Secara teoritis. Baik dari restitusi ke kekalan momentum. Wah. Jadi penuh nih slide kita ya. Kalau. Kalau misalnya mau. Kita nggak sempat ini Del. Waktu simbol. Bikin oretan sepanjangnya. Tapi. Tapi Delah. Paling nggak Delah ulangin video ini nanti nonton. Biar paham. Iya. Kalau sudah paham. Nah dapet soal setipe. Oh ya lenting sempurna. Setelah tumbukan. Jadi samain aja kan. Kayak ini. Sebelum tumbukan sama dengan sesudah. Jadi nggak perlu. Kalau sudah paham yang dari pembuktian. Ini nggak perlu payah-payah. Waktu tes nanti bikin jalan panjang-panjang ini. Ini habis waktu kan. Nah gitu ya. Cepat lagi. Iya. Cuman satu soal satu menit ya. Anip paham nggak ini kira-kira nih. Kalau Anip masih mungkin ini nih. Masuk ujian S.A. Ini nih. Anip harus paham. Bikin pengurayannya ya. Jadi. Anip apalkan tentang hukum kekekalan energi tadi. Dasarnya ya. Teorinya. Nah EM1 sama EM2 tadi. Nah kekekalan momentum. Nah rumus sama penurunan dari restitusi tadi. Tiga hukum jadi nah. Anip apal ke. Untuk satu soal. Ini betul ulang video-nya ya. Lambat-lambat sambil disalin. Kita lanjut nomor 13 Fede dulu ya. Iya aja. Dela. Nggak apa-apa ya. Lanjut 12 ya. Eh 13 ya. Iya-iya lanjut aja. Iya-iya lanjut aja. Nah ini ya. Nah 13 nih. Bola. Bola bermasa 100 gram. Masanya jadi 0,1 kilogram ya. Dijatuhkan dari ketinggian 12,5. Hanya 12,5 meter. Dia terus permukaan tanah. Nah. Jadi kurang lebih. Kita bantu ilustrasi lah ya. Ini bolanya. Awalnya dia ketinggiannya nih. 1,25 meter. Iya kan. Ini H1 berarti. Karena nanti di cerita selanjutnya ada ketinggian yang kedua. Iya kan. Nah. Dipantulkan hingga mencapai tinggi maksimal. Pantul nih. Kalau dipantulkan nempel dulu ya sebenarnya kan. Nempel di lantai kan. Baru naik lagi. Naik lagi. Nah naik lagi nih. Naiknya jadinya H2 nya 45 cm. Ubah aja nih ke meter. 0,45 meter. Iya. 0,45 meter. Nah. Dia nanya. Berapa impuls yang dikerjakan? Dikerjakan oleh lantai tersebut nih. Impuls itu teorinya. Impuls sama dengan perubahan momentum. Ya. Ini satu benda nih. Cuma si bola doang. Cuma si bola doang. Jadi delta P itu M dikali delta V. Perubahan kecepatan. Nah. Kalau misalnya dari soal ini. Kita analisisnya gini. Waktu dia. Ini kan H1 ya. Jatuh. Nempel nih. Nempel dulu. Nempel dulu di lantai. Ini saat dia nempel di lantai. Itu dia punya kecepatan 1. Ini belum tahu dari soal berapa kan. Kecepatannya waktu nempel kan. Nah. Jadi kita nyarinya pakai yang kekekalan energi mekanik tadi. Energi mekanik. Bahwa IP saat dia di atas. Ya kan. Taroklah. Ini IP 1 ya. Nah. Saat di bawah ini dia. Menjadi punya kecepatan energi kinetik. Kinetik A aja lah. Biar nggak pusing. Kita jadi mau nyari VA gitu. Soalnya nanti bingung. Ini 1, 2. Kok beda ya. Satunya tadi berada di atas kan. H2 ini saat dia udah di atas lagi kan. Nah. Ini kakak peace aja. H1 ini sama dengan kondisi untuk HA aja ya. Nah. Jadi ini MGHA sama dengan MVA kuadrat. Nah. Berdua kan. Jadi kalau mau nyari kecepatan. Intinya gini. Dari persamaan energi ke kekekalan energi ini. Kalau mau nyari kecepatan. Pakai ketinggian. Bisa 2GH kan. Ini kuadratnya. Hnya tadi. Pakai 1,25. Gravitasi 10 kan. 20 kali 1,25. 25. Ya kan. Nah 25 itu kuadrat dari kecepatan. Jadi kalau mau nyari. 5 ya. Iya. 5. 25 kan. 5. Nah. Ya. Hapus dulu. Bentar. VA. Nah. Ini 25 kan. Nah. Sudah dapet nih kecepatan saat dia nempel. Itu 5. Jadi kita mau cari. Ini kecepatan sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan dengan lantai kan. Nah. Setelah bola numbuk lantai. Dia mantul lagi ke atas. Nah itu yang mau kita cari. Kecepatan setelah tumbukannya ini. Yang belum ada. Karena kenapa? Nanti kalau udah dapet VA aksen itu. Masanya tadi kan memang udah dapet nih 0,1. Nah. Perubahan kecepatan. Itu berarti VA aksen. Dikurang VA yang sebelum tumbukan gitu. Memang kan sudah ada nih. Yang kecepatan sebelum tumbukan. Tadi kita dapetnya 5 kan. Nah. Tapi mentok. VA aksennya belum dapet. Ya kan. Nah. Untuk mencari VA aksen. Kita ingat. Tadi. Kekalan energi. Waktu dia sebelum jatuh punya energi potensial. Ke bawah berubah jadi energi kine. 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 Metik saat dia mantul. Nah setelah tumbukan. Setelah tumbukan berubah menjadi energi potensial di titik kedua. Nah. Jadi. VA kuadrat per 2. MGH2. MGH2. Nih. Dapet tadi. MGH2 nya 0,45 meter kan dari soal kan. Nah. Masa sama masa coret. Ini VA aksen. VA aksen ini tadi 5 kan. 5 kuadrat per 2. G nya 10. Dikali H2. Nah jadi ini 25. 25 per 2. Ya per 2 kali 10 ya kan. Atau 20. Nah ini jadinya bagi 5 per 5 nih. 5 per 4 kan. 5 per 4. Eh H2. Eh 0,25. Eh berapa sih 5 bagi 4? Tunggu 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 tunggu. Sorry sorry sorry. 0, Kok pakai aksen ya. Entar. Kita salah substitusi nih. Kita dapatnya ini kan H2 kan. Iya. Nah VA aksen ini anggap aja ini nanti. Dia VA aksen ini. Nah. VA aksen kuadrat per 2. G nya tadi 10 kan. H2 ini 0,4. 5 ya kan. Kalau kamu. Nah. 10 kali 6,45 4 setengah kan. 4 setengah kali 2. Iya. 9 ya. Jadi kalau 9 itu diakar dari 3. Nah tapi ingat. Ingat arah ya. Arahnya. Arah berlawanan ini. Berlawanan. Sebelum tumbukan ya kan. Karena kalau sebelum tumbukan kita ingat benda itu jatuh sesuai gravitasi dari atas ke bawah ya kan. Jadi arah geraknya ke bawah. Atau sumbu negatif. Negatif. Setelah dia numbuk mantul dia ke atas. Nah jadinya itu positif. Jadi nanti kalau yang secara teori arah itu tadi. Vektor ini plus 3. Mestinya ini tadi sebelum tumbukan. Kalau ke bawah kan koordinat. Min 5. Negatif. Negatif. Jadi ini min kali min mustinya plus kan. 0,1 nih. 3 min. Min 5 kan. 3 tambah 5. 8. 8 kali 0,1. 0,8. Nah gitu. Kebayang gak kira-kira? Ya. Kemayang. Jadi. Hukum kekekalan energi. Kita cari dulu nih. Dapat dari hukum kekekalan energi ini kecepatan sebelum tumbukan. Dapat sebelum tumbukannya simpen dulu. Kita cari nanti ke persamaan yang setelah tumbukan kan. Nah ini setelah tumbukan tadi. Nah setelah tumbukan ya. Dapat nanti dari ketinggian setelah tumbukan ya. Kita kecepatan yang dia setelah tumbukan. Nah ini kecepatan setelah tumbukan ya. Nah gitu. Baru masuk ke rumus impuls. Delta P tadi. M dikali delta P. Nah gitu. Kurang lebih ya. 8 menit cukup gak? Satu soal lagi. Cukup dah. Cukup lah ya. Kita coba ke 14 ini. Nah nanti kita new meeting aja. Lanjutin 15-nya kan. Nah ini perahu nih. Masih momentum lagi. Perahu masa 200. MP lah anggap aja. Perahu kan. Nah sering bergerak pelan menuju ke tepian danau. Kelajuannya nanti VP ya. Kecepatan perahu. Seorang nelayan. MN aja. Nah nelayan 80 kan. Ketika melompat ke depan. Searah. Ini keyword ya. Kalau searah berarti po-positif. Kecepatannya itu nanti 2 meter per second. Relatif terhadap air danau. Maka kecepatan perahu sekarang nih. Yang ditanya. Berarti dia nanya VP aksen. Nah ini. Pakai kekekalan momentum tadi aja. Sigma delta P. Total momentum sebelum tumbuhkan. Sama dengan total momentum setelah tumbuhkan. Sebelum tumbuhkan tadi ada momentumnya si perahu. Dan momentumnya si nelayan. Sama. Setelah tumbuhkan juga gitu. Perahunya nggak jebol kan. Jadi 2. Tetap 1 kan. Nelayannya juga tetap 1. Nggak ini kan. Apa istilahnya mati kan. Lepas. Buntung bangannya gitu kan. Jadi ini MN dikali VN. Tambah MP dikali VP. Nah. Ini sama ya. Beda V-nya doang. Masanya nggak berubah ya. Nah. VP aksen. Nah tadi masa untuk nelayan. Itu beratnya 80. VN-nya. Sebelum. Tumbukan itu. Searah tadi. Positif. Jadi kan. Positif 2 ya. Masa perahu itu 200. Nah. Kecepatan perahu sebelum tumbuhkan tadi 5 ya kan. Jadi ini 160 tambah 1000 ya. 1160. MN-nya ini masa nelayan 80. VN aksen. Dia ngomong gimana nih. Saat sedang. Oh ketika nelayan melompat ya. Ini nelayan melompat. Ini berarti setelah ini nih ya. Kebalik. Jadi yang si ini 80 kali 0 maksudnya ya. Jadi masih 0 momentum si nelayan sebelum tumbukan kan. Nah kalau ini VN aksennya itu 2. 80 kali 2. 160 kan. Nah. MP kali VP aksen. Masa perahu tadi. 200. VP dikali VP aksen. Ya kan. Tambah 200 VP aksen. Nah. Jadi. Kita kurangin 1000 kurang 160 nih. Berapa nih. 800. 40. 840 sama dengan 200 VP aksen. Jadi VP aksen itu. Berarti VP aksennya. 840. 840 bagi 200. 4,2 ya kan. Ya. Pembulatan. Pembulatan aja lah. Sekitar 1,5 ya. Nah. Mungkin ini 6,2-nya tipo nih. Salah ketik ya. Nah. Begitu ya. Jadi hukum kekal momentum. Lebih simpel lah. 14-nya dibanding 13 tadi ya. Iya. Lebih pendek. Jadi. 12 apalagi. Nah. Kita new meeting aja nih. Soalnya 4 menit takutnya. Gak cukup ya. Nah 15 nih. Ini potong. Elastisitas kakak. Jelasinnya mungkin agak panjang nanti. Yang mana. Telmau moto yang mana nih. 14. 14 ya. Gak apa-apa nih. Pakai yang. Nah ini aja lebih jelas ya. Tunggu aja di WA. New meeting kena aja dulu ya. 3 menit tangan. Iya ya. Oke. 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 Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Lalu ya. Terima kasih.